Intro Dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan Sawal Datuk Putyah, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, salurkan bibit Kinang Batara di 6 kelompok tani sekebupaten Pasaman Barat sebanyak 5.000 batang Di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nanduo, dan Kecamatan Kinali Intro Kegiatan pendistribusian pokok-pokok pekeran berupa pengembangan Kinang Batara Dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Dan dihadiri Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Diwakili Kabit Perkebunan Vera dan Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat Diwakili Sekretaris Dinas serta pengurus kelompok penerima bantuan bibit Kinang Batara pada Kamis 2 Desember 2021 Dalam penyampaiannya, Sawal mengatakan bahwa tahun ini kita salurkan bibit Kinang Batara di 2 kabupaten Yaitu Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman sebanyak 10.000 batang Dan tahun depan kita masih anggarkan sebanyak 500 juta lagi guna peningkatan ekonomi masyarakat Vera mewakili Dinas Perkebunan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Meminta kepada semua pengurus dan anggota penerima bantuan Agar bibit ditanam serta dirawat Agar menjadi nilai tambah ekonomi keluarga kedepannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada seluruh yang bertugas termasuk Dinas dari provinsi Maka anggaran ini di Pinang Batara Yang kita anggarkan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat Melalui pokok-pokok pikiran DPD Dan ada berjumlah sekitar 5.000 batang Untuk Pasaman Barat Dan 5.000 batang untuk Pasaman Timur Pasaman Timur dan Pasaman Timur telah kita bagikan dari bulan kemarin Jadi sekarang dianggarkan untuk Pasaman Barat 5.000 Ada 6 kelompok Kelompok tani Jadi ada 2 kelompok tani yang mendapat 500-500 Jadi mudah-mudahan ke depannya Kalau kelompok tani yang mendapat 500 ini Kalau kurang nantinya kita anggarkan untuk tahun 2022 Dan untuk tahun 2022 kita sudah memasukkan pula anggaran Lebih besar daripada tahun 2021 ini Mudah-mudahan Pinang ini bisa bermanfaat untuk mengangkat Perekonomian masyarakat kita yang mendapat Pinang ini Ditambahkan sedikit apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Demantani, Pak Salam Di samping kita memberikan bantuan benih Pinang Batara Kita juga menghasilkan dari dana pokok tersebut Membantuan pupuk MPK Itu sebanyak 400 gram per batang Jadi masing-masing tanaman nanti dipupuk dengan MPK 619 Dan juga kita sambungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama Dan menurut ini untuk mencuri 6 kelompok yang sudah menerima bantuan benih Dari Pasaman Barat Samsuri, ESA TV, mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!